selamat menikmati amin hari ini disini hujan deras ya sahabat mama alhamdulillah ya mudah-mudahan bawa berkah ya tadi sih rencananya mama sama bapak sama dedek kita mau pergi keluar ya soalnya dedek kita belum pernah bawa keluar jalan ya sahabat mama biasanya di rumah ke warung, di rumah ke warung gitu aja ya jadi hari ini tadi rencananya mau keluar tapi hujan tadi rencananya kita itu mau keluar beli kerudung ya sahabat mama bapak ngajak beli kerudung ya buat mama karena gitu tapi hujan ya sahabat mama gak apa-apa ya hari ini mama mau buat cemilan cemilan tuh hari hujan ya sahabat mama dari bahan-bahan jagung ya jadi mudah-mudahan enak ya ini bahan-bahannya udah mama iris ini jagungnya udah mama potong ya ini jagung manis 1 kilo ya sahabat mama cuma udah dipotong ini dapat tiga ini tadi ya terus disini juga bumbu halusnya udah mama haluskan ada bawang merah, bawang putih ya dia udah mama haluskan bawang merah, bawang putih ini bahan-bahannya udah mama siapkan ini jagung udah mau potong-potong ya ini dia ada kira-kira tiga tungkul ya tiga ini ya sahabat mama ini udah mau potong ini bumbu halusnya tadi ada ketumbar, bawang merah, bawang putih sama cabai merah satu satu biji yang besar ya ini mama masukkan ke dalam blender nah sudah terus disini juga mama pakai penyedapnya sebungkus mau pakai yang sapi ya telur satu butir ini garam mama pakai sedikit aja ya setengah sendok teh disini juga mama pakai gula ya disini mama kasih gula satu sendok penuh ya ini dia udah saya haluskan jagungnya ini udah mama siapin terigu sama daun bawang ya sahabat mama ini terigu kira-kira seperempat ya terigu, daun bawang, sama seledri ya nah sekarang mama campurkan seperti ini disini juga tadi lupa masukin lada ya sahabat mama disini mama kasih lada bubuk sedikit ya oh anak-anak mama ini dia adonannya sekarang mau kita goreng ya nah ini minyaknya udah mama panasin ya sahabat ya kalau kita goreng bakwan jagung usahakan minyaknya sedang anunya apinya kecil aja ya biar gak cepat gosong ya sahabat mama ya soalnya bakwan jagung tuh gampang gosong ya nanti luarnya gosong dalamnya gak mateng kalau apinya besar ya hanya seperti ini aja cemilan kita hujan ini sahabat mama ya ini mama kamerain sendiri karena pada tidur ya tuh dedek kita baru aja bangun tuh lelap pada tidur kalau musim hujan ini sahabat mama ya jangan lupa kita balik ya ini udah menguning ya sahabat mama ini udah mau mateng ya gorengan bakwan jagung kita ini bakwan jagung atau pergedul jagung ya ini dia udah mulai kekuning-kuningan ya ini kita angkat ya nah ini dia penghujan pun terus berlanjut ya sahabat mama itu udah beras lagi hujannya ya ini nanti kita antar ke mama mertua ya sebagian kita kasih ke ibu mertua soalnya di rumah ibu juga gak ada cemilan ya kasihan ibu juga udah tua ya ini juga udah mateng ini kita lanjutkan sudah mau habis ya ini nah ini dia sudah jadi ini bakwan jagung kita sekarang kita mau makan bakwan jagung cemilan hujan-hujan ya sahabat mama sekarang kita makan bakwan jagung kita ya ini udah mateng nah mari makan sahabat mama boleh dicoba ya gorengan bakwan jagung pas lagi hujan itu abang harif masih tepar ya mau adek adek hitam mau adek ini abang ribking udangnya gak pada mau udangnya ya azim udah pengen dia makan itu sekarang kita mau lanjut makan cemilan ya sahabat mama sekian video kita hari ini wassalamualaikum dadah hujan ya sampai jam 6 ya itu udah mau setengah 6 lewat ya masih hujan ya sahabat mama ada geluduknya juga ada petirnya ya ya sahabat mama ya sahabat mama ya sahabat mama